selamat menikmati 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 sayang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita sesekan Tino Fatah ya permainan dari seorang Fatah saya lagi nih ya sudah sebetulnya Pak masih masuk ya dalam kategori pemain-pemain yang berprestasi ya dengan teknik yang berkati Edo kali ini Edo sedikit terlambat tadi ya antisipasi dari Andri hampir-hampir saja tadi namun lagi-lagi kematangan pengalaman juga teknik yang dimiliki oleh seorang Andri sebagai seorang pemain belakang ini sangat-sangat teruji nih ya di game kedua ini masih satu-satu kedudukan sementara mitra olahraga pertandingan ini sangat seru sekali sangat seru sekali ya kedua tim mampu menampilkan permainan yang teknik-teknik tinggi ya begitu terukur semuanya Dwi Bayu tadi kali ini ya ada nomor punggung 24 Ang Agung ya Anof kita saksikan cepat sekali Anof Anof sedih Anof lo blog yang sangat-sangat-sangat penting dan sangat baik sekali tadi dari seorang Danu ya diimbangi jangan-jangan kecepatan dari Fatah untuk bisa menerima bola-bola lepas atau bola-bola mentah dari hasil blog yang dilakukan oleh Danu menghadapi pemain depan Anof ini ya tendangan sudut kita saksikan kali ini ya menjadi perhatian juga ya bahwa garis lapangannya sangat penting ya untuk bisa ditampilkan disini karena memang ini bisa membedakan keadaan bola besi Oh ini dia Oh sayang sekali tadi ya ini sepertinya harus diberikan sebuah peringatan ya dua pemain yang sangat cepat sekali tadi satu ingin mempertahankan bola satu ingin terus penakun penetrasi masuk ke dalam melakukan akselerasi namun sekali lagi ya pelanggaran tadi dilakukan oleh Bayu ya ya Wow tindakan penyelamatan tegas tadi dari dari Fatah lagi-lagi pertandingan di game kedua ini masih berjalan seru satu-satu kedudukan sementara ya masih kita saksikan Bayu angkat Bayu Andre lagi-lagi ya mampu sedikit melepaskan diri tadi ya jadi posisinya sebagai seorang libiru namun sekali lagi tetap memantau kemana arah bola tadi ya satu-satu kedudukan sementara masih mitra olahraga semua full position juga imbang ya dari kedua tim ini Andre kali ini masih kita saksikan Andre akankah bermain secara build up atau langsung mengarahkan bola ke depan ada sedikit Oh tergantung pemain sepertinya ya nomor punggung 95 tadi Hai keluar digantikan lebih rawan sepertinya ya dan kita saksikan juga peran dari seorang Valen ya pemain tengah dari bapor FC Lampung ini masih juga bisa mengawal rekan-rekannya iya nomor punggung 88 tadi Ozi langsung saja Fahri Tino kali ini tenang sekali ada Ozi disana Dwi sayang sekali Dwi bayu cuaca tidak terlalu panas ya di kesempatan pagi hari biasanya di jam-jam seperti ini Pak Lampung sudah sangat panas sekali ya mitra olahraga semua namun kita berharap nanti di beberapa hari ini bisa terjadi hujan ya karena beberapa waktu yang lalu sudah turun hujan di kota benar Lampung dan mudah-mudahan nanti sudah akan menyusul hujan berikutnya sehingga akan menghijaukan kembali lapangan-lapangan yang ada di benar Lampung ini kembali ke lapangan kali ini Anov atau Boim tadi buang saja tadi bola Edo kali ini tepat sekali posisi seorang Edo tinggal menunggu siapa yang akan dicari bolanya namun bola sudah keluar terlebih dahulu cepat sekali tadi ya lemparan ke dalam surya sepertinya 90 sementung 93 Avalen Valen masih pemain PSPL di era itu ya Oh sayang sekali sudah terlebih dahulu terperangkap offset tadi bola yang sangat cantik ya umpan yang sangat manja tadi namun lagi-lagi belum bisa melakukan sebuah penyelesaian sangat baik karena posisinya sudah terlihat offset tadi oleh wasit satu-satu kedudukan sementara masih pertandingan masih sangat terjaga ya mitra olahraga pressing-pressing keras juga dilakukan ke pertahanan belakang namun lagi-lagi belum bisa menghasilkan sebuah goal yang mereka harapkan ada nomor tunggung 24 disana Agung Agung tadi Oh pelanggaran sepertinya terjadi ya dari situasi yang terjadi disini sepertinya akan dilakukan pertandingan dalam tiga game ini ya ya di intercept tadi oleh Agung langsung melebar disini ada nomor tunggu 86 Dwi lagi-lagi lagi-lagi pertahanan belakang dari manager FC Palembang ini betul-betul ya tersusun ya betul-betul terskema dengan baik ya saling menutup ya bola sudah lepas masih ada pemain yang meng-cover India sebuah kerjasama yang sangat baik sekali ya kemistri yang betul-betul terbangun ya karena mungkin kawan-kawannya sering berlatih bersama ya di sela-sela luar pertandingan atau sparing-sparing ya ya ada sedikit ya bukan pelanggaran ya namun lagi-lagi bola tadi dikuasai dengan baik tadi oleh Oh pelanggaran rupanya ya kita saksikan Yogi tadi lepas dari masuknya sayang sekali nomor tunggung 93 D3 tadi Eka kembali Ya yang mencari siapa opsi atau kawan yang akan diberikan bola ternyata ya jelas kepada Edo 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 Berhasil sayang sekali ya sedikit saja tadi mengurangi kecepatan harusnya bisa mengukur arah bola namun lagi-lagi sang Edo ini masih terus bisa berusaha mempertahankan bola kali ini iya iya pelanggaran sepertinya jelas sekali Normal nomor tunggung 58 58 dari Bapur FC tadi menerima sebuah gangguan tadi ya Adi tadi rupanya ya tenang gue bahasa aja kali ini Boim ya sudah silih berganti rotasi yang dilakukan ya dalam hal ini posisi-posisi ya ada Valen disana 4 pemain tengah yang beroperasi di tubuh tim dari Bapur FC ini namun lagi-lagi belum bisa menempatkan atau menghasilkan sebuah goal ya masih kedudukan imbang satu-satu dia sebuah permainan yang sangat menarik ya di mana kedua tim ini memiliki satu skenario penyerangan atau pemain-pemain depan yang sangat baik ya namun juga dari manajer FC Lampung juga memiliki pertahanan yang sangat rapi sekali walaupun hanya menempatkan 3 pemain ya kita sasikan hanya 3 di sana ada Tino ada Fatah namun lagi-lagi pertahanan mereka sangat tersusun rapi ya bisa membaca secara daerah ya kita sasikan Dwi masih Dwi wow iya masih kita sasikan belum selesai iya 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 Tino kembali tadi memperoleh satu pelanggaran tadi ya nomor punggung 24 tadi Agung sedikit menyentuh atau menginjak kaki dari Tino tadi ya satu-satu kedudukan sementara masih belum juga tercipta goal ya lagi-lagi dua kubu pertahanan belakang dari kedua tim ini sangat bisa maksimal sekali ya sangat berdisiplin yang jelas ya karena sesuatu atau satu aspek yang harus dilakukan oleh pemain belakangnya disiplin dalam mengawal pertahanan belakangnya ya belum aman belum bisa melakukan overlap apabila pertahanan belakangnya belum aman ya seperti itu iya kembali kita saksikan kali ini Devri Fatah harus overlap jauh ya Fatah ini bahaya nih oh masih kita saksikan dari Palembang ini terus iya terjadi class kali ini band di game kedua usai sudah mitra luar agar dengan skor akhir satu-satu ya sebuah permainan yang sangat baik sekali ya dari Bapor FC Lampung dan juga dari manager FC Palembang ya ya rupanya sudah harus berakhir ya mitra luar agar luar biasa kawan-kawan dari Bapor FC dan juga dari manager FC Lampung yang sudah menjalani pertandingan persahabatan yang sangat luar biasa pada kesempatan pagi hari ini baik dengan berakhirnya pertandingan ini maka berakhir juga rangkaian liputan kami dari menu bola Lampung saya kerepot tugasnya bekerja Bung Yos dan juga Bung Asep sebagai kameramen mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda semua kita akan berjumpa kembali dalam rangkaian pertandingan-pertandingan atau turnamen-turnamen atau persahabatan-persahabatan yang lain dalam sepak bola di kesempatan yang lain kita akan bertemu lagi di pertandingan-pertandingan selanjutnya selamat pagi dan salam olahraga mari jangan biarkan menua tanpa cerita bersama kami menu bola Lampung selamat menikmati